Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya Halo Tutorial Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini Saya akan memberikan video Cara perbaikan Rim Cakram Untuk motor R-Racking Ini perbaikan untuk Rim atas bawahnya Kaliber dan master rimnya Karena ini kemarin keluhan dari konsumen Itu katanya sempat macet Jadi tidak bisa gerak untuk rodanya Jadi ini dilepas oleh konsumen Nanti ini sekalian penggantian silmester Karena silmesternya Sudah tidak lancar Untuk silmesternya Baliknya tidak lancar Jadi perlu penggantian Dan ini sekalian Kita tambal Untuk kaca Pengecekan oli rim Karena ini sudah pecah dan bocor Oke teman-teman Lanjut saja untuk cara Perbaikan Rim Cakram R-Racking Kita Bersihkan dulu Dan kita lepas pistonnya Untuk Kalibernya Setelah itu kita Perbaiki untuk Master rim Sekalian penggantian Silmesternya Oke teman-teman Untuk cara Perlepasan Piston Kalibernya Ini karena piston sudah terlalu masuk Jadi ini dilepas pakai tang Sudah tidak bisa Untuk pelepasan ini Untuk pistonnya ini harus menggunakan Tekanan angin kompresor Karena ini sudah terlanjur rata Dengan Duduannya Untuk cara Perlepasannya Kita tahan pakai Kampas Biar nanti Keluarnya rata Dan setelah itu Kita tekan pakai Tekanan udara Oke teman-teman Setelah piston Sudah keluar Sekarang ini sudah bisa dilepas Pakai tang Kita lepas saja Pakai tang Oke teman-teman Ini penyebab Dari macetnya Rim cakamnya Karena piston Sangat kotor Jadi ini mengganggu Keluar masuknya piston Nanti ini kita bersihkan Pakai sabun Kita lepas untuk Seal Dalamnya Seal kalibernya Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk baut udara Untuk baut udara Juga kita lepas Nanti kita bersihkan Oke untuk selanjutnya Oke untuk selanjutnya Untuk pembongkaran Tari perbawah sudah selesai Selanjutnya untuk Seal master Penggantian Dan pembersihan Terima kasih telah menikmati Oke teman-teman Untuk cara Membuka Seal masternya Kita cukup menggunakan Ruji yang kita Runcingkan Kita lepas Gancing yang ada Di dalamnya ini Menggunakan Ruji yang sudah Kita runcingkan Terima kasih telah menikmati Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita bersihkan Untuk komponen-komponen Krim Erek yang ini Untuk cara Membersiakannya Kita cuci aja Pake Air sabun Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Untuk baut angin-anginnya Pastikan Untuk lubang sini Dan sini harus lancar Jangan sampai Tersumpat Oke teman-teman Semua komponen Sudah kita bersihkan Untuk selanjutnya Kita lakukan Untuk perakitan Oke teman-teman Selanjutnya Untuk pemasangan komponen Kali per bawahnya Kita pasang dulu Untuk Seal pistonnya Untuk Seal yang tebal Ini Berada di dalam Tanjang Tipis Ini di luar Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Oke teman-teman Untuk seal pistonnya Sudah terpasang Untuk selanjutnya Kita pasang Untuk kedua pistonnya Kita kasih holy Biar nanti Masuknya Lebih mudah Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Selanjutnya Selanjutnya Kita pasang Untuk dampas Dan duduan Kali pernya Kita pasang Aslin Untuk kedua Baut Duduan Uruk Kali Kurasa Untuk Agora Kali 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 . selamat menikmati oke teman-teman untuk pemasangan kaliber sudah selesai untuk selanjutnya kita pasang untuk seal masternya ini untuk kaca pengecekan oli sudah saya lem dan saya rapatkan sekarang untuk pemasang hasilnya untuk teman-teman yang perlu diperhatikan untuk kedua lubang ini harus berlubang jangan sampai tertutup kotoran untuk pemasang hasilnya untuk seal kita kasih oli terima kasih terima kasih oke oke teman-teman untuk kaliber dan master rim sudah terpasang selang rim sudah terpasang jangan lupa untuk pemasangan selang baut selangnya ini untuk ring biasanya ring tembaga juga ada yang ring aluminium jangan sampai lupa oke untuk selanjutnya untuk pengisian olinya kita buka dulu untuk baut angin-anginnya selanjutnya untuk tampungan oli pada master rim kita isi biar lebih cepat untuk pengisian kita pakai selang selang kita isi minyak rim selanjutnya kita tancapkan ke baut pembuangan udara kita kasih kunci oke teman-teman selanjutnya ini baut posisi kendor kita semprot pakai angin kompresor sambil kita pompa kita buka untuk kunci gelapannya ini teman-teman ini teman-teman lembung udara sudah keluar kita tutup kembali kita pompa tahan kita buka untuk mengeluarkan lembung udara kita pompa lagi tahan buka kita kencangkan lagi sampai benar-benar udara dalam rem keluar semua oke teman-teman oke teman-teman ini sudah handle rem sudah keras jadi untuk pengereman sudah berfungsi untuk roda di putih ke depan dia tidak masalah terkecil oke teman-teman untuk pengisian sudah selesai dan rem sudah normal untuk selanjutnya kita rapi-rapikan oke teman-teman demikian tadi untuk cara perbaikan rem depan air king dari mulai perbaikan kaliper master rem dan cara pengisian oli remnya biar cepat untuk cara pengisiannya oke teman-teman demikian tadi video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh